Assalamualaikum Selamat pagi Holy Divers Jumpa lagi Kita di channel Holy Dive Pagi ini kita sedang On the way di jalan Ribut ya pake ini ya? Buka aja lah ya Kita lagi di jalan mau ke Kolam Kolam Diving Atau kolam free diving Yang katanya ini Terdalam se Asia Tenggara Terdalam se Asia Tenggara Sebentar lagi kita sampai Gue udah pernah 2-3 kali disana Tapi sekarang gue pengen ngabarin Ke kalian ngasih tau kalian Bagaimana sih bentuk Atau keadaan kondisi dari Kolam yang lagi viral ini Lagi digandrungi oleh para Free Divers dan Para Scuba Divers Karena mereka susah ke laut Karena mereka susah traveling Buat diving di laut Buat free dive di laut Makanya mereka lebih milih Buat diving di kolam Tribuana Cijantung Nah ini sekarang lagi bareng Akhi Geraldi Assalamualaikum Barang Pak Pandu juga Jadi rencananya Kita mau refresh Jadi kita mau refresh dulu Sebelum kita melaut nanti Semoga dimudahkan Apa lagi ya? Ya udah Kita tentu aja nih Sampai di kolam cijantung Di situ Di situ Di situ Kita mau lihat Jangan lupa Tengah 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 Kalau gue sih sama Geraldi Sudah Beberapa kali ya di kolam cijantung Tapi ini ada teman kita nih Apa teman kita Bakar apa? pakar daulur uang sampah pakar daulur uang sampah yang baru pertama kali mau nyobain kolam ribuana kopasus gimana tuh perasaannya tuh dekan gue lama kali biasanya latihan cuma di kolam 3 meter sekarang mau di 16 meter dekan gue kita lihat nanti aja lah amin excited sih roman-romannya katanya bakalan rame tapi kita lihatlah mudah-mudahan masih ada space yang gue siapin yang gue siapin apain tuh yang gue siapin sarapan deh tadi pagi udah sarapan dulu sarapan biar gak sakit perut udah itu dong selebihnya nanti pasrakan diri pada yang puasa aja semoga ya pulang dengan selamat amin 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 nah kita mau tiba nih dikit lagi nih udah di malako kopasus kok gue jadi deg-degan juga tuh ya emang nih kalau masuk area ini kita harus lebih deg-degan ya karena jangan sampai ada katanya dulu katanya katanya nah ini udah mau tiba nih kolam renang firta yuda kopasus eh sama namanya firta yuda tribuana tribuana yang ini tuh yang ini tuh ini perlengkapan kita nih perlengkapan tempur bawa kamera gue wah di foto nanti udah tiba di tribuana def center nih di kolam tribuana kolam makeup asus nah sebelum masuk sebelum masuk disemprot dulu nih pakai apa nih bang Yus disemprotnya pokoknya biar bersih dari vidos kudos lah protocol protocol lu udah apa cip tangan nih ini lagi uduh cip tangan sih cip tangan sebelum masuk ke dalam kolam tribuana ngerti bang Yus yang baik banget orangnya normal jadi sebelum masuk ke kolam kita harus registrasi dulu ada beberapa form yang harus diisi form liwayat penyakit perjalanan jadi kalau yang ini nih buat register loh jadi lu sebelum datang ke kolam buat tempur singkat waktu lu bisa register dari rumah scan barcode nya kemudian lu bisa langsung register dari rumah tapi ini berlaku pas hari lu mau diving aja ya gak berlaku di hari-hari selanjutnya kemudian ini suasana tribuana dive center ya lu bisa lihat disini juga ternyata ada ruang tunggunya buat sampai sebelum lu masuk ke kolam kemudian juga ada dive shop ya jadi kayak dive shop gitu jadi mereka juga jualan alat-alat aksesoris kayak wetsuit kaos-kaos dan yang lain-lain lah pokoknya buat scuba diving dan free diving juga mereka jual aksesoris aksesoris kopasus ya kayak topi sticker dan ini ajibnya boleh dibeli juga loh karena yang jual kopasus nah ini juga ada cangkir kopasus nih buat ngopi nah ini sticker-stickernya ini juga ada map free diving juga kalau lu pengen ngopi-ngopi lucu sebelum ngolam biar gak ngantuk dan lu konsentrasi lu bisa juga disini juga ada coffee shopnya nah yang ini harga tribuana dive center ya htmskuba free dive dan kors-kors yang lain kemudian sebelum kita masuk kita disuruh tuker ID card kita sama kartu akses kayak gini nih kenampakannya akses card scuba diving mungkin juga ada akses card free diving ini harus pakai kartu akses tadi yang dikasih sama pengurus oke kita masuk kemudian ini kolam yang biasa dipakai kopasus ya tentara buat latihan karena ini bisa disimulasi ada gelombang ombak jadi kayak di alam bebas yang sebenarnya gitu nah ini kalau mau ke kolam kita harus naik dulu ke atas jadi bukan nyungsep ke bawah ya jadi harus naik tanggal dulu ke atas pemain tinggi juga maklum 16 meter kolam terdalam seasiya tenggara maklum maklum nah terus naik terus jadi ini ini tempat isi kompresornya jadi gak jauh-jauh lagi high pressure filling panel adalah bangkok pasusat ini buat misi tanky-nya ada dua kompresor ya ada juga nih dilengkapi dengan kompresor ini buat nyuci buat nyuci alat nih oh gitu iya dilengkapi dengan ruang bilas buat perempuan buat cowok ada lockernya juga jadi dulu kalau pengen nyimpen benar-benar harga bisa nyimpen disini nyimpen di locker ada kuncinya juga free ya locker juga lumayan bersih ya nah bersih ada shower tekeran terus juga ada sabun aja dilengkapi juga dengan toilet toilet free bersih ya lumayan bersih banget disini juga dilengkapi dengan fasilitas fasilitas seperti fasilitas kelas ini ada ruang kelas yang besar tapi lagi dipakai nih buat komando latihan terus ini ada ruang kelas kecil lumayan ya lumayan mungkin buat 20 siswa jadi lagi siap-siap kita udah di kolam tribuana kemudian beberapa menit lagi kita akan makan coba nih jadi ini ada penampakannya nih ini yang 1 meter kemudian ini yang 5 meter ada yang lagi course diving tuh ini yang 10 meter itu yang gelap yang dalam banget itu 16 meter banyak yang lihat jam operasional kolam tribuana ini yaitu jam 10 sampai maghrib tapi kalau weekend biasanya sampai malam namun di saat pandemi ini mereka punya jam operasional yang lain kayak dibagi-dua gitu ada sesi pagi sama sesi siang kolam tribuana drive center ini ya terletak di markas komando pasukan khusus di Cijantung Jakarta bayangin kolam terdalam di Asia Tenggara ada di Jakarta kemudian juga dulu sebenarnya kolam ini tuh buat latihan kopasus aja namun kemudian di tahun 2019 bulan Oktober kolam ini dibuka untuk umum jadi buat lu para traveler yang hobi diving dan free diving lu bisa banget buat pakai kolam ini sebagai tempat latihan terutama saat masa pandemi ini kalian gak bisa ke laut kan jadi bisa mengobati rasa rindu laut kalian di kolam ini sekarang kita turun dulu nah kemudian juga kalau lu pengen kolam disini lu wajib untuk punya sertifikat punya sertifikat diving kemudian lu juga harus diawasi oleh pro diver atau instruktur terus disini ada kolam 5 meter yang biasa dipakai buat skills buat ngelakuin skills jadi banyak skills diving yang harus di kolam yang dangkal lebih mudah kemudian juga kita turun ke 10 meter sekarang di 10 meter ini biasanya buat berenang latihan berenang di diving saat diving kemudian juga mantap ini ada ada overhangnya jadi seru aja buat latihan kemudian juga bagus lebih sepi jadi kalau mau foto-foto biasanya di 10 meter asiknya lagi ini tuh kolam bening banget jadi walaupun dalam besar kolam ini bening banget jadi jarak pandang itu luar biasa jadi puas banget buat foto-foto terus buat explore dan juga airnya itu gak dingin-dingin amat paling cuma 29 derajat jadi hangat lah ya jadi lebih dalam lagi itu 16 meter tuh ada yang diving di 16 meter nah ini biasanya buat orang-orang yang refresh ya atau buat ya sekedar fun dive di kolam renang atau di kolam diving ya nih buktinya nih divecom gue nunjukin 16 meter kurang 0,1 aja ya jadi gimana kapan kalian mau nyoba kolam terdalam se-Asia Tenggara ini ha kapan oke sekian dulu buat semuanya terima kasih kalau lo udah pada nonton jangan lupa like share dan juga jangan lupa buat subscribe ya terus juga pencet tombol notification nya biar notification nya bisa masuk langsung ke hp lo oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum